Pemirsa Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Jember menggelar konsolidasi dan pembekalan bagi para saksi tempat pemumutan suara Minggu Siang. Pelatihan ini digelar guna memaksimalkan kinerja para saksi jelang masa kampanye pemilu 2024. Konsolidasi dan pembekalan saksi tempat pemumutan suara atau TPS untuk pemilu 2024 oleh DPD Partai Golkar Jember ini berlangsung di salah satu hotel kecematan Gumuk Mas Minggu Siang. Pembekalan para saksi partai yang akan ditugaskan di total 7.706 TPS sekabupaten Jember ini merupakan program utama dari Badan Saksi Nasional Partai Golkar dalam menyambut masa kampanye pemilu 2024 pada 28 November 2023 mendatang. Ketua DPD Partai Golkar Jember Karimullah Dahrujia diberharap digelarnya konsolidasi dan pembekalan ini mampu memaksimalkan peran para saksi dalam perhelatan Pesta Demokrasi tahun depan. Diklak pendidikan dan pelatihan kepada saksi yang insya Allah hari ini adalah ditetapkan sebagai pelatih saksi. Keberadaan saksi kalau kita asumsikan satu orang saksi ada 7.706 saksi mudah-mudahan ini ada penambahan saksi di masing-masing TPS. Sementara Ketua Badan Saksi Nasional DPD Partai Golkar Jember Dima Ahyar menjelaskan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan target suara partai pohon beringin itu pada pemilu 2024 mendatang. Ya hari ini kita di PSN ingin memastikan bahwa kita sudah bisa mempersiapkan saksi secara lengkap di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Jember. Ada 7.706 dan itulah yang menjadi salah satu fokus tugas kita untuk memenuhi saksi saksi. Ada pun pada pemilu legislatif 2024 Partai Golkar menargetkan tujuh kursi di DPRD Jember dengan alokasi masing-masing satu kursi tiap dapil serta dua kursi di DPRD Provinsi dan DPR RI. Anas Sidayat, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih telah menonton!